Di soal ini kita diperintahkan untuk membuktikan bahwa tan 180 derajat plus alpha itu sama dengan tan alpha. Nah, sebelumnya kita perlu ingat dulu rumus jumlah dan selisih sudut. Ketika ada tan A plus B, itu sama dengan tan A plus tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah, di sini kan kita bisa ubah ya. Tan 180 derajat ditambah alpha sama dengan sesuai yang di sini. Tan 180 ditambah tan alpha diper 1 dikurang tan 180 dikali tan alpha. Nah, kemudian kita cari nilai tan 180 dengan sudut berlasi ya. Tan 180 derajat, kita gunakan kuadran 2. Berarti tan, ini kita gunakan 180 dikurang berapa supaya 180? Tolong 0 ya. Nah, berarti ini tan 0. Karena berada pada di kuadran 2, sebenarnya sama aja sih. Di sini kan tan 0 ya. Tan 0. Berarti negatif. Negatif, tan 0 kan nilainya 0. 0 kali negatif itu tepat 0. Nah, 0. Berarti tan 180 adalah 0. Tan, berarti di sini 0 ditambah tan alpha per 1 dikurang 0 dikali tan alpha. Maka tan alpha per 0 kali tan alpha 0 ya. Dikurang 1 diper 1. Berarti hasilnya adalah tan alpha. Maka terbukti. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.